Kasus pencabulan kakak adik di bawah umur di kota Padang, Sumatera Barat, kini semakin menemukan titik terang. Tim Kelewang Polresta Padang telah berhasil meringkus enam terduga pelaku pencabulan. Ironisnya, keenam pelaku merupakan kerabat korban yang terdiri dari kakek, paman, kakak, dan saudara sepupunya. Dikutip dari tribunpadang.com, dua terduga pelaku berhasil diamankan tim Kelewang Polresta Padang pada Rabu 17 November 2021 pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku yang ditangkap tersebut menambah deretan tersangka kasus pencabulan terhadap kakak dan adik di kota Padang menjadi enam orang. Kedua pelaku yang baru ditangkap yaitu A, 16 tahun, dan I, 18 tahun yang mengaku sebagai kakak sepupu dari kedua korban. Saat dimintai keterangan, pelaku A mengaku pernah melakukan pencabulan sebanyak dua kali terhadap korban saat berada di rumah. Sementara pelaku I mengaku tidak pernah melakukan perbuatan yang diprasangkakan kepadanya. Ada pun keempat pelaku yang sebelumnya telah ditangkap adalah R, 11 tahun, G, 10 tahun, R, 23 tahun, dan J, 65 tahun. Menurut kasat reskrim Polresta Padang kompol Rico Fernanda, keempat pelaku itu masing-masing adalah kakak sepupu, kakak kandung, paman, dan kakek korban. Rico menerangkan semua pelaku diamankan di lokasi yang berbeda karena ada yang bekerja di pasar raya dan ada yang sedang di rumah. Bahkan terduga pelaku yang masih anak-anak turut diamankan. Sebelumnya, kasus ini terungkap saat kedua korban lari ke rumah tetangga lantaran takut berada di rumahnya sendiri. Kepada tetangga, korban mengaku telah dicabuli oleh kakek, paman, kakak, dan sepupunya. Selanjutnya, tetangga melapor ke ketua RT setempat dan berlanjut menghubungi Polresta Padang. Laporan itu langsung diproses oleh polisi dan ternyata ditemukan luka pada area kemaluan korban. Hingga kini, para pelaku masih mendekat di satres krim Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!